Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi sama Riza disini Kali ini saya dapat kiriman dari Haston Dan kita akan unboxing paketnya Oke Ini Gergaji handle karet ya pertama Kemudian disini ada gergaji kayu Kita bagi dulu isinya apa Kodenya ini Oke Haston Hensho Hensho, Hensho ini berarti gergaji Nanti kita lihat kok Mirinya ke depan, saya jadi bingung Ini jet card Ini yang akan kita review duluan Tentang insulasinya Aston Prohack Kita buka dulu Kok gak mau langsung buka Oke berarti Harus dicatat dulu Jidat Silisanya apa nih Kita lihat Silisanya dulu Rubber pair with insulation handle Baja berkualitas tinggi Dan gunakan kerja mata kerja Ini ART 4250 203 Tara Ini karirnya tebal banget Disini ada installasi ada Adanya tang potong Kalau tang satu lagi Baiknya mau ada indong ya Ini barang cardnya beda banget Ya kalau Haston Prohack tuh Dia segmennya Melengah ke bawah ya Jadi reviewnya juga Mesti disesuaikan sama segmennya Ini model Tangnya Model reverbnya Ini model Biasa ya Bukan high leverage Ini ada kawat Gak nih Bentar Oke pake kawat yang kecil-kecil Tebal 1 Untuk kawat kecil gak ada masalah Sekarang coba yang agak gede Kita Petong dulu yang kuning Oke jadi ini kemungkinan Kita cek dulu ya Matanya ini kayak tajam sebelah biasanya Ya disini yang tajam sebelah sini Yang sebelah sini gak begitu Single side Makanya kalau metong mungkin agak sedikit Tapi Ini handle nya mantep banget Dia kayak PVC dipnya beberapa kali gitu Gak tau juga sih Karir ini bukan PVC Belumnya yang ada sih NGA 25 Kayaknya agak over Kemang ke PC pake yang 25 Kita ganti dulu Gini 16 Nggak waktunya 16 Lang biasa masih agak gampang Ya masih agak gampang Oke buat 16 mili Gampang ya Bagus ini Mantap Finishing nya juga termasuknya bagus kok Dan Danti karet ya Handle nya enak Kemudian gak nyelorat aja ya Ini juga gak oblak Gak terlalu oblak ya Ada sedikit cuma gak parah Lumayan lah Bagus Good 16 mili lancar Yang penting 16 mili lolos Mantap Bagus Bagus Untuk gede gajinya kita tes lain kali Tapi untuk tangnya ini Mantap sekali ya Ini adiknya juga gak terlalu mahal Tang instalasi paling murah yang Saya tau Sejauh ini Jadi oke gitu ya guys Nanti Kita akan coba versiuskan dengan tang Lain yang juga Apa namanya Model tang biasa non high leverage Mungkin sama Inko ya Karena itu yang Udah Insulasi juga Sama kayak ini Ini bagus kok Bener deh Yakin 16 mili masih gampang Berarti bagus Dan dia Dia kan Tajemnya Satu sisi ya Tapi sisi lainnya itu gak terlalu Apa Gak terlalu tumpul Ada Yang bener-bener tumpul Kayak Di pro Itu Matanya Tumpul Gak tajem ya Jadi biarpun sama-sama Tang biasa Non high leverage Tapi kalau dia Tumpul Sebelah Tumpul Dua-duanya kan Ada yang tumpul Satu sisi Ada yang tumpul Dua sisi Kalau dua sisi agak jarang sih Biasanya Satu sisi lah Yang tumpul satu sisi itu udah Kerasa banget beratnya Yang ini Tumpul satu sisi Cuma sisi satunya lagi Itu gak terlalu tumpul Gila sini gimana Seperti itulah Mungkin di video selanjutnya Saya akan Zoom in ya Ke Mata Pisaunya Nah Ini udah Waktunya gawe Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh